Intro Pasangan Aditmastur dan Erlansia Rosker atau Brother pada Rabu siang 28 Agustus 2024 resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah pada Pilkada Bangka Tengah tahun 2024 ini. Kedatangan Brother ini diantarkan langsung oleh Ketua Partai Kerindra Bangka Belitung, Erzaldi Rosman bersama istri dan para pendukung ke kantor KPU Bangka Tengah. Beginilah saat kedatangan pasangan Aditmastur dan Erlansia Rosker atau Brother bersama pendukungnya hadir di KPU Bangka Tengah. Dengan mengenakan pakaian kemeja putih, pasangan ini diantarkan langsung oleh Ketua Partai Kerindra Babel, Erzaldi Rosman. Kedatangan robongan ini disambut langsung oleh Komisioner KPU dan jajarannya dengan budaya kearifan lokal pencaksilat dan tari sambut. Pusat pendaftaran, Aditmastur memastikan pihaknya akan terus berjuang bersama Partai Pengusung dan Partai Pendukung, serta masyarakat untuk dapat memenangkan kontestasi Pilkada Bangka Tengah tahun 2024. Pesaratan-pesaratan kita sudah diterima oleh KPU Bangka Tengah untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah. Kami sangat apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada pihak KPU, pihak Bawaslu yang sudah menerima dokumen-dokumen yang sudah kami siapkan sebagai persaratan calon Bupati dan Bupati Bangka Tengah. Yang mana hasilnya saya sampaikan tadi, kita sudah diterima, kita terus berjuang bersama-sama dengan partai-partai pengusung maupun pendukung, dan kita berjuang bersama-sama dengan rakyat Bangka Tengah. Sementara itu, Ketua KPU Bangka Tengah Supendi Saputra mengungkapkan, pihaknya telah menerima berkas pencalonan pasangan beradar. KPU Bangka Tengah akan melakukan pemeriksaan berkas, dan pada 5 September 2024, KPU akan menyampaikan hasil pemeriksaan berkas administrasi pencalonan. Untuk pemeriksaan berkas ini, ini sebenarnya berlangsung dari tanggal 27 sampai tanggal 4 nanti terakhirnya. Artinya, tanggal 5 itu kita sudah menyampaikan hasil dari verifikasi administrasi tersebut. Tanggal 5 itu sudah kita sampaikan. Bang Adet dan Bang Erlan ini, kami sampaikan bahwa cuma satu pasangan, satu parpol yang mengusung pasangan ini, tidak ada partai lain. Usai pasangan beradar, pada kami siang 29 Agustus 2024, rencananya pasangan Al Ghafi Rahman dan Efrianda atau Berlian juga akan mendaftarkan diri ke KPU Bangka Tengah. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung Rahmat, Gurniawan, AENews, melaporkan. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung Rahmat, Gurniawan, AENews, melaporkan. Dari Bangka Belitung Rahmat, Gurniawan, AENews, melaporkan. Dari Bangka Belitung Rahmat, Gurniawan, AENews, melaporkan. Dari Bangka Belitung Rahmat, Gurniawan, AENews, melaporkan.